Tribuners, saat ini saya ada di Jalan Baru, Jalur Lintas Selatan, Pantai Sini Jadi di samping saya ini adalah Laut Pantai Sini Ini jalan yang sudah selesai, di titik ini sudah selesai tapi memang sebenarnya belum diresmikan Meski demikian, warga sudah berbondong-bondong ke sini karena view-nya indah, view-nya benar Terus akhirnya mendorong para pedagang kaki lima untuk tubuh Karena ini memang peluang untuk perjualan di lokasi ini Di sepanjang jalan ini sudah mulai banyak warga yang perjualan Terus mereka memilih titik-titik yang view-nya bagus Di sisi kanan saya berdiri ini adalah tebing, langsung gunung Jadi di sebelahnya langsung berbatasan dengan laut Ini yang kemudian dipilih warga untuk dijadikan tempat nongkrong Spot-spotnya diklaim masing-masing dipakai untuk perjualan Kita mau mendekat ya ke arah laut, ini kalau kondisi piker jalannya seperti ini Nah ini dia, ini lautnya, jadi kalau dari jalan itu hanya beberapa meter saja Terus di bawah sana itu, ini ada pantai kecil, terus kalau menghadap lurus itu adalah laut lepas Jadi samudera India, terus di atas laut, tamparan laut itu ada bagang ya kalau tidak salah ya Bagang-bagang nelayan yang dipakai untuk mencari ikan itu Nangkap lobster atau mencari ikan Terus di ujung sana itu pantai sini Yang cekung ya Menjorok ke darat ini pantai sini Biasanya di sini, ini jalur-jalur kapal ya Ada tongkang bawa batu bara ke arah pacitan biasanya lewat sini bisa dilihat Jadi view-nya laut lepas, ini makanya di sini dikasih tempat-tempat nongkrong seperti ini Ini siang, jadi dikasih payung untuk peneduk Ini kalau malam ya difungsikan Warga pakai jenset, pakai aki Untuk penerangan agar wisatawan bisa menurunkan sampai malam Jadi ini belum resmi dibuka Ini dulu ladang-ladang milik petani Tapi kemudian mereka juga Karena ini sebenarnya lahan miliknya perhutani Ya dikerjakan oleh petani Jadi ketika kena JLS juga Tidak bisa berbuat apa-apa Karena memang ini kepentingan negara, tanahnya negara Nah Ini sampai malam ini Kalau malam minggu sampai jam 10 Nah ini baru dua minggu Baru dua minggu kondisinya rame Sebelumnya masih sepi Bermula dari banyaknya wisatawan yang berkunjung di sini Kemudian ada warga yang iseng membuat warung Berjualan kopi ternyata rame Akhirnya mulai tumbuh pedagang-pedagang agil lima Selain di luar Kalau yang di luar guardrail itu Yang di bawah jalan itu pakai motor, pakai mobil Tapi yang di dalam guardrail ini Ini sudah pakai lapak-lapak itu Nah ini Ini sudah Bisa dinikmati ya Sekali lagi ini belum resmi dibuka Nah ini sebenarnya ada yang menarik Kalau di sini Biasanya kalau nasi bungkus kan ada Nasi kucing, nasi bungkus itu Biasanya kan Kita Nasi putih Terus ini kan lauk Dengan ukuran yang Porsi kecil Tapi kalau di sini ini Nasi bungkusnya pakai diul Nasi diul Jadi Apa kearifan-kearifan lokal Budaya-budaya lokal Kuliner-kuliner lokal Juga dibawa di sini Ini saya sengaja datang agak siang Supaya Nggak terlalu rame Kalau semakin rame Mulai jam 4 jam 5 Nanti semakin Banjir Nanti akan Berput Untuk Cari titik Nongkrong yang terbaik Sampai jumpa